maka anak laki-laki itu punya kewajiban menafkahi ibunya jadi kita para istri, kalau punya suami, nasi sama orang tua, jangan cemburu ya, gak boleh cemburu bu bu, ibu, pernah marah gak laki ngasih orang tua? kalau ngasih perempuan lain, baru marah lah kalau perempuan yang melahirin dia, gak boleh kita marah karena disitulah perjuangan seorang ibu, karena kita juga ibu andai kata, andai kata kita tidak hormat kepada mertua kita disebutkan hormati orang tua kamu, baik yang mertua ataupun orang tua kandung kenapa? tapi rupung akna hukum, kalau kamu punya anak itu ada hubungan apa disebutnya sebab akibat, kalau kamu hormat sama orang tua, kelak anakmu jadi orang yang hormat sama diri tapi kalau kamu jadi anak berhaka kepada orang tua, anak-anakmu juga gak jauh beda nanti saya belum lama lihat video viral di instagram, ini ibu-ibu juga ngeliat ada salah satu yang merekam ya, ini kejadiannya di rumah sakit jadi ibu-ibu sudah tua renta, kayaknya sih mungkin entah setruk atau gak bisa jalan lagi ya bu, di atas kursi roda itu didorong sama perempuan, ya perempuan, sudah berusia juga saya gak tau itu anaknya, atau itu pengasuhnya, atau babysitternya, gak tau kita tapi kalau itu anaknya kebangetan sekali, pas banget kerekam videonya apa yang terjadi? ini si ibu yang sudah tua renta ya kadang orang tua itu kan tidak boleh kita ngomong ah ya, walau tanhar huma gak boleh gentang, kenapa? orang tua, kalau sudah kembali pada usia tua, itu anak-anak kalah manjanya bu ya, saya ngerasain banget ngerawat ibu saya 5 tahun, kurang lebih setruk itu kembali kayak anak kecil ya, 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 ya